cara ngeimportnya seperti ini, ada dua tabel yang membuat dia tidak berhasil untuk import yang pertama yaitu tabel access user yang tidak terhati harus karena nanti kita bisa import datanya dua tabel itu kita excludekan dulu terus, next, 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 pilih lobby semua kecuali tabel sys user ini tidak boleh, aduh, aduh user, ini tidak boleh saya mau satu lagi tabel tiers tiers ini nanti kita kita copy belakang, tier sama ini query-query ini dia kita ini dulu belakang next kalau mau ini lagi, ini pastikan identitinya di begin ini ok yang ini yang ini apa yang us ok 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 terus this user sama yang query-query yang di finish ok tunggu sampai proses selesai kurang lebih, sekitar 1 menit sampai 2 menit ini 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 no error no error ok ok sukses ya tadi kan ada 2 tabel yang belum sudah kita spesialkan tabel yang tadi ini kalau kita lihat tier history tier history tier history ini shred top status wolkai loh totalnya ada berbanyi sukses sukses tidak terlihat di sini seluruh bukannya dia ini pakai top ya tapi seluruh ok lanjut tinggal kita nanti import yang tabel user cara mengimport tabel sis user new sorry task ini masuk ke import data next data source sql ini close terus ini next 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 kita satu dulu yang tabel sis dulu sis user ini khusus harus dpo nya eh sorry skema nya nggak boleh dpo karena kalau skema dpo dia maka kita bikin skema ws tadi next finish finish tambah satu lagi tadi yang tears yang tires tires tabel tires itu juga error karena dia ada data yang di record kesekian gitu yang format date nya itu nggak bener jadi dia error but no problem itu masih banyak yang bisa di import next 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 tiers tires ini ban 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 nah ini ini masalah cuma nanti mapping nya itu pokoknya diantara tanggal-tanggal ini ada ada mapping di tanggal itu yang salah di tanggal itu yang salah ini akan datang banyak sekali oke klik edit mapping ini jangan lupa enable identity insert next next finish finish tunggu prosesnya selesai seperti ini error seperti ini ya tapi nggak masalah ini ini cuma ada beberapa data yang tidak ter-insert karena follow SQL nya nggak cocok plus yes otomatis semuanya udah ter-insert 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 ter-insert